Inilah dia Orient Automatic Pintech ya desain retro yang dikeluarkan tahun 1970-an nih guys ini warna yang saya ambil itu warna blue dial ya langsung aja guys kita akan review kan sekarang juga oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi di channel saya guys kali ini saya akan reviewkan sebuah jam tangan dari brand Orient nih guys ini Orient Shaking Dapper Tristar ya ini model antik nih guys model lama guys dikeluarkan tahun 1970-an nih guys yang saya dapatkan di kotak ini satu buah jam Orient nya kemudian ini buku garansinya ya dikasih sellernya modelnya begini begini guys nah ini dia barangnya nih guys ini asli guys cakep banget nih kitchen ini yang saya dapatkan nose ya New All Stock nih guys ini semua masih bawaan aslinya dia belum ada yang digontak ganti atau di service-service ya guys pada bagian strap sendiri juga masih semua bawaan dia ya sampai oke ke bakalnya juga masih ada tertulis Orient model begitu ya guys Hai untuk Orient ini guys ini yang saya dapatkan warna blue ya dayalnya itu blue dayal jadi bermain begitu modelnya guys dia model Hai Sun Bruce begitu modelnya ya ini ganteng banget nih guys jam-jam yang lama begini enggak usah takut nih kalau buat di koleksi nih guys ini jam tua begini nanti harganya akan makin bertambah tinggi ya karena dimakan tahun dan zaman nah sekarang kita akan buka plastiknya guys di bagian kacanya ini juga ada plastiknya ya jadi di plastik bagian kaca itu enggak akan saya lepaskan guys yang akan saya lepaskan itu hanya plastik di bagian rantainya sama bagian crownnya ya guys untuk pemotongan rantai sendiri guys ini kalau bisa potong rantainya itu agak sedikit hati-hati ya guys karena rantainya ini dia masih model kosong ya model kopong atau bukan still padat ya jadi kalau yang bukan still padat ini harus mesti ke orang yang bener-bener bisa motongnya guys kalau orang yang enggak bisa motongnya itu nanti dia akan baret atau terjadi leket ya guys ini asli ini guys sumpah ganteng banget barangnya dah untuk harga sendiri ini harganya itu di Aliexpress itu kemarin hanya satu-satu 50 ya kalau di Indonesia jualnya itu dijualnya itu biasanya itu di harga kisaran 1850 sampai 2,2 jutaan ya guys nah sekarang untuk bagian dimensi cash Orient ini dimensi cash Orient ini dimensi cashnya itu 46 kali 19 mm ya ini ini gede nih guys dengan tebal itu dia 15 mm kemudian beratnya itu dia 136 gram ya pada bagian strap-strap rantai stainless dia ini ukuran saiz itu 22 mm ya jadi bisa kalian ganti dengan strap kulit atau strap model NATO lainnya biar terlihat agak keren guys untuk Orient ini sendiri dia terdapat tiga tombol ya jadi pada tombol bagian atasnya ini guys ini tombol bagian atas itu dia buat hari ya ketika kita tekan harinya itu akan berpindah tugas nah kemudian untuk pengaturan tanggal ya untuk pakai keterutanggal kita tarik satu kali aja jadi diputar ke bawah ya Nah tanggalnya akan berpindah nih guys untuk pengaturan jam tangan dia pengaturan jam tangannya ditarik sampai penuh krawannya ya Nah pada bagian bawahnya ini bagian bawah ini dia untuk bezelnya guys jadi kalau bezelnya ini langsung kita putar aja tuh modelnya begitu ya jadi yang sering bertanya Orient ini kenapa ada tiga tombol fungsi penggunaannya jadi seperti itu ya untuk pada bagian mesin sendiri guys ini mesinnya itu dia menggunakan Automatic Japan Orient ya kalibernya itu 46943 dengan power resep itu 40 hari ya kemarin enggak saya pakai ini ini pertahan itu tiga harian nih guys nah di pada bagian tampilan bawah jam tangan ini di sini pada bagian bawahnya modelnya seperti itu ya ada seri jam tangannya nih guys jadi serinya itu LHL 4696175A strip 7 ya ini Ori bawaan asli dia semua nih guys ini cakep banget ini sebenernya ini nanti saya akan coba pakai ya karena ini saya suka nih yang model-model Pintech begini ini orientnya sudah saya potong ya guys jadi ini potongan dia ya barusan aja saya potong sendiri barangnya ya untuk ukuran lengan yang kecil itu guys kayaknya masih agak kelonggaran karena dia hanya bisa motong itu dua rantai sebelah kiri dan dua rantai sebelah kanan padahal di bagian bawah sini ini pengaturan buat mundur majunya itu udah saya pentokin ya jadi ketika saya pakai jam ini guys terlihat agak sedikit kegedean ya rantainya ya ini buat-buat saiz tangan yang gede ini mantep banget guys kalau saya ini kayaknya kelonggaran ini mesti pakai strap kulit ya Nah model tampilnya begitu guys ketika saya pakai di tangan yang kecil ya Oke guys mantep punya ini ya barang pada waterresist sendiri Orion ini dia hanya kedalaman sampai 50 meter ya sekarang kita akan tes waterresist Orion ini ya guys kalau di kedalaman 50 meter itu buat menyelam cukup lumayan ya Nah ketika di dalam air itu tampilan barang dia seperti ini ya ini saya ceburin tuh dia tetap berfungsi ya Hai tampilannya seperti itu ya jadi tetap hidup barangnya dia masih berfungsi ya itu masih jalan kita masukin lagi nih guys ke air ya sebenarnya kalau di water waterresist begini guys mereka sudah dipasang anti silikon semua sih kalau kita diam sudah kering anti silikonnya tinggal di silikon ulang aja ke tukang servis juga ada guys kalau buat kedalaman airnya ya berwaterresist mau jam apa aja sama sih bisa Hai demikianlah sedikit review dari saya gas tentang orient shaking deeper ya ini antik menarik saya sain pintek ya untuk link pembelian sendiri nanti akan saya taruh di deskripsi video nih guys kalau ada yang ingin bertanya atau menulis di kolom komentar silahkan ya kalau di luar negeri itu harga dia itu satu satu lima puluh ya itu belum termasuk pajak atau biaya cukai ya kalau kita menggunakan aramek atau DHL itu mungkin ya kisaran diatas 500 ribuan ya guys Assalamualaikum warahmatulloh dan salam sejahtera buat umat Kristiani ya selamat menikmati